Apa nih? Wah, keren banget! Aku tahu harus apa. Aku akan membukanya. Oh, yeay! Rasanya menyenangkan. Tunggu, ada sesuatu di dalamnya. Wah! Ini bagian serunya. Aku akan menghancurkannya. Rasakan itu! Wah, luar biasa! Ini seru banget. Aku berhasil. Ini boneka. Aku nggak percaya. Ini hari keberuntunganku. Eh, kamu baik-baik aja. Di sini, pasah. Oh, iya. Maaf soal itu. Aku suka keripik. Apa yang? Hanya ada satu cara untuk mengatasinya. Waktunya menyalakan panas. Mundur! Apa yang kamu lakukan? Ini jauh lebih baik. Tunggu bentar. Ada boneka di dalam keripikku. Ada remah-remah di rambutmu. Hei, mereka mirip banget. Kita harus memperbaiki ini. Makeover. Beri kami jempol dan berlangganan untuk mendapatkan video-video hebat lainnya. Wow, lihat tempat ini. Feelingku bagus soal ini. Oh, ini bercanda. Apa gimana sih? Sudah pur. Apa yang harus kulakukan dengan ini? Yang benar aja. Giliranku. Tunggu bentar. Cuma ini? Sebotol tinta biru? Ini kan bukan warna aku. Kamu ngasih ini ke aku. Wow, makasih. Tunggu, aku punya ide. Aku akan buka gulungan tisu. Mulai dengan dua lembar. Aku akan melipatnya. Cubit tepinya. Kemudian tekan. Ini terlihat seperti rob. Yuk kita coba. Sekarang kita butuh atasannya. Ini selai kain buat kamu. Terlihat bagus. Selanjutnya, tambahkan sabuk. Aksesoris itu penting. Ini agak biasa aja sih. Aku perlu menambahkan warna. Campur tinta dengan air. Aku akan meneteskan ini ke gaun. Biarkan gaun menyerap tinta. Lakukan di seluruh gaun. Buat pola acak. Biarkan tinta melakukan sisanya. Aku emang pengen jadi perancang busana. Selanjutnya, aku butuh glitter. Ini akan menambahkan kilau. Taburkan di atas gaunnya. Gimana kalau ditambah permata? Ini akan membuatnya semakin glamor. Wow, lihat nih. Gaun yang bergaya. Wow, kamu terlihat hebat. Lihat nih. Meh, terserah. Ada sesuatu lagi di sini. Hmm, aku bisa pakai ini. Aku harus menyalakannya. Hei, lihat nih. Hah, untuk apa? Begitu lebih baik? Kamu lihat itu? Kasar banget. Tunggu, aku tahu. Letakkan boneka di atas meja. Aku akan membutuhkan lilin. Yuk, nyalain lagi. Biarkan lilin menetes ke boneka itu. Mulai dibentuk. Aku harus kerja cepat. Selanjutnya, aku akan ambil glitter emas. Oleskan ke lilin. Ini akan menambahkan kilauan. Ikatkan sabuk di sekitar boneka. Tapi ini belum selesai. Aku akan tambahkan kain jala. Aku pakai kain berwarna kuning dan merah. Kayaknya udah. Wah, aku iri. Aku juga mau pakai ini. Kamu terlihat menakjubkan. Hmm, kamu harus lihat ini. Wah, kamu yang bikin itu. Aku suka. Boleh nggak? Aduh. Oh, hati-hati. Yuk, lihat gimana penampilan kita. Kami ini. Hah? Lihat rambutmu. Ini bukan warna yang tepat. Tunggu, aku tahu. Aku butuh air. Ini bagian yang mudah. Oke, cukup. Selanjutnya, aku butuh pewarna makanan biru. Tambahkan beberapa tetes ke dalam toples. Itu lebih baik. Kayaknya udah siap. Waktunya untuk gaya rambut baru. Tapi kita nggak pergi ke salon, ya. Aku akan celupkan rambutmu ke dalam toples. Pastikan semuanya ada di sana. Sekarang tunggu mengering. Ini nggak akan lama. Aku rasa itu cukup. Wah, lihat dirimu. Ini cantik. Ini cocok buat kamu. Kami cocok. Itu ide yang bagus. Ah, perutku. Aku butuh makanan. Iya, aku suka. Biar ku urus. Gimana kalau mie? Ya, aku pikir kamu bakal suka. Semua orang suka ramen, kan? Aku harus memasaknya. Kamu suka mie renyah? Sangat berasap. Hei, berani, T. Kamu gila, ya? Sini ku bantu. Kamu butuh air. Aku akan menuangkannya di atas ramen. Selamat menikmati. Hmm, ini basah. Tunggu bentar. Aku punya ide. Ya, ini mungkin bisa berhasil. Aku butuh alat cukur. Diam dulu, ya. Rambut pirang keemasan itu harus dicukur. Jangan khawatir. Aku tahu apa yang kulakukan. Serius? Tampilan botak tidak cocok untukku. Semuanya aman. Aku akan menambahkan lem ke kepalamu. Aku akan tempelkan ramen ke sana. Lakukan hal yang sama di sisi lain. Ini gaya rambut baru. Tapi warnanya nggak sesuai. Ini yang kita butuhkan. Wow, kamu terlihat memukau. Sangat mencolok. Kita terlihat sangat mirip. Wah, bagus. Aku suka rambut keritingnya. Mereka sangat modis. Boneka-boneka kita terlihat luar biasa. Iya, setuju. Dan baunya lezat. Tidak, jangan. Oke, itu aneh. Hmm, aku suka permen. Aku bisa makan ini sepanjang hari. Waduh, aku menjatuhkan permen beruang gamik. Itu nempel. Sini kubantu. Kamu berantakan banget. Ups, aku ambil ya. Tidak secepat itulah. Ini memberiku ide. Aku bisa pakai ini. Aku perlu melelehkannya. Sebentar. Ini seharusnya mudah. Hah, aku menikmatinya. Boneka aku punya sepatu bot baru. Aku belum selesai sih. Lalu aku butuh buttercream. Ambil beberapa. Taruh ke mangkuk. Hmm, ini bikin lapar. Tambahkan pewarna makanan. Campurkan semuanya. Lihat warnanya. Aku akan menculupkan sepatu bot jelly ke dalamnya. Ini akan mengubah warna. Aku perlu menutupinya. Tunggu, masih ada lagi. Aku punya taburan. Lapisi sepatu bot ini dengan taburannya. Tapi ini belum selesai. Ada sesuatu yang hilang. Butuh hak tinggi. Nah, ini baru pas. Wow, modis banget. Mereka terlihat enak untuk dimakan. Aku suka mereka. Lihat. Hmm, enak. Apa itu sepatu permen? Kayaknya iya. Sekarang untuk bagian yang terbaik. Aku perlu mencobanya. Lezat. Apa yang kamu lakukan? Aku gak nyesel. Aku punya cadangan. Lihat, aku sudah memikirkan semuanya. Yuk kita ajak mereka jalan-jalan. Hmm, bonekaku juga butuh sepatu. Lah. Kamu belum memperbaikinya. Ini lagi kuusahakan. Aku gak tahu harus berbuat apa. Tunggu, burgerku. Maksudku, kertas aluminiumnya. Ini akan berhasil kita mulai bekerja. Bungkus di sekitar kakimu. Ini terlihat hebat. Aku suka. Apa pendapatmu? Hmm, kayaknya enggak. Tidak. Oke. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Ambilan tembak. Oleskan ke kertas aluminium. Aku akan membangunnya. Kemudian biarkan hingga mengeras. Sekarang tambahkan tumitnya. Akan menambah tinggi. Jangan kemana-mana ya. Aku masih punya rencana. Tambahkan minyak ke dalam mangkuk. Aku harus mengisi suntikan. Kamu akan suka nih. Tambahkan ini ke tumit. Aku akan mengisinya. Sekarang aku butuh pewarna makanan. Ini akan jadi lebih bagus. Aku gak butuh banyak kok. Tambahkan beberapa tetes. Tambahkan dasar pada tumit. Sepatumu udah selesai. Ini unik. Aku belum pernah melihat yang seperti ini. Jadi apakah kamu suka dengan mereka? Kamu bercanda? Ya, aku mencintai mereka. Makasih. Lihat. Gak apa-apa. Hmm, ada yang gak beres. Kamu butuh kalung nih. Aku punya kotak perhiasan. Ini mungkin berhasil. Tidak. Ini terlalu besar. Apalagi ya yang ada. Gimana dengan ini? Hmm, terlalu berwarna. Ini sangat membuat frustasi. Aha, nih. Oh, tidak. Itu rusak. Ini bencana. Berhenti nangis dong. Hanya ada satu cara untuk itu. Wah, jangan lakukan itu. Awas ya. Siniin selotipnya. Aku akan merangkai manik-maniknya. Aku akan tempelkan pita di atasnya. Aku akan membereskannya. Sekarang aku akan kupas perlahan-lahan. Sekarang udah utuh. Aku akan melipat pita itu. Aku harus menyelesaikannya. Ini harus berupa strip tipis. Ini yang aku inginkan. Sekarang aku bisa memasangnya pada bonekaku. Aku akan bungkuskan lakban di lehernya. Wow, luar biasa. Keren. Ini adalah kalung yang sempurna. Aku juga punya satu. Wow, tunggu. Aku harus membuat perhiasan untuk bonekaku. Aha, aku tahu. Ini dia. Aku akan gunakan lem merah. Aku akan keluarkan lilin di atas selai kain. Kemudian tinggalkan sampai mengeras. Yuk kita coba. Itu melengkapi pakaianmu. Beb, kamu terlihat luar biasa. Paham kan? Maksudku kamu cantik. Betapa berubahnya. Aku nggak percaya kita berhasil. Hei, lihat kesana. Aku suka lihat penampilan barumu. Kita melakukan pekerjaan yang hebat. Sekarang kita santai yuk. Beri kami jempol dan berlangganan untuk mendapatkan video-video hebat lainnya. Aku lagi bersenang-senang. Wah, hadiah. Yuk kita buka. Ini seru banget. Wow, boneka. Ini cantik banget. Ini milikku. Ih, aku lihat duluan. Lepasin. Lihat yang kamu lakukan. Ini parah sih. Sesuatu terjadi. Oh, dimana aku? Enggak, mana tanganku? Hei, berikan padaku. Ah, ini lebih baik. Dan ini untuk kalian berdua. Ambil nih. Apa nih? Oh, kalian akan mengetahuinya. Apa yang terjadi? Jangan lihat akulah. Daun ini menonjolkan mataku. Dan aksesorisnya. Wow. Aku lebih suka biru. Kamu serius? Kamu nggak punya selera mode? Oh, woleh sis. Apa maumu? Lihat nih. Wow. Maksudmu apa sih? Dan kenapa aku merasa beda? Boleh juga. Oh, oh. Kamu selanjutnya. Ah. Kamu kok gitu sih? Itu jahat. Sekarang apa nih? Aku nggak ngerti. Ini tantangan makeover boneka. Apa aku harus menjelaskan semuanya? Dia kasar. Yuk kita lakukan. Kita punya apa? Oh, lihat boneka ini. Banyak sekali jerawatnya. Ini nggak cantik. Ih, dih. Sebaiknya aku lihat bonekaku. Semoga aku beruntung. Tepat seperti dugaanku. Dia dulu pasti lebih cantik. Hmm, ini akan jadi pekerjaan sulit. Kamu lihat? Lebih bagus daripada bonekaku. Lihat dirimu sendiri deh. Hah? Aku nggak percaya. Kita perlu memperbaiki ini. Hmm, lem? Ini bisa berguna. Buat dirimu nyaman ya. Tuangkan lem ke wajahmu. Pastikan menutupi jerawat. Ini akan seperti masker wajah. Tambahkan kilauan. Aku akan menaburkan glitter di atas lem. Sekarang biarkan mengeras. Hmm, udah cukup lama. Saatnya mengupas. Wah, lihat nih. Kulitmu sempurna. Aku tahu ini akan berhasil. Wow, makasih, Annie. Sama-sama. Yang bener aja. Aku bisa lebih baik dari itu. Oh-oh. Aku mau bersin. Haji. Oh, mencicikkan. Oh, maaf soal itu. Akanku perbaiki. Lihat, ada sikat gigi. Ini bisa dimanfaatin. Siap. Kita mulai. Ini mungkin bikin geli. Tapi ini akan menghilangkan ingus. Kita hampir selesai. Ini baru lebih baik. Terlihat bagus dan bersih. Gimana menurutmu? Belum pernah aku merasa begitu lega. Senang mendengarnya. Ih, kamu perlu membersihkan gigimu. Bener tuh, kata dia. Ini sangat memalukan. Mana sikat giginya? Ini yang aku butuhkan. Oh, jijik. Kamu lihat ini, kan? Uhuh. Kamu bisa melompat tinggi. Kenapa rambutmu? Lebih baik aku menyisirnya. Ini nggak akan lama. Apa yang kamu lakukan? Pura-pura nggak lihat aja. Rambutmu indah. Hmm, ada yang kurang nih. Butuh sedikit warta. Hah? Oh, aku ngerti. Kamu ingin rambut biru ya? Kita lihat aku bisa apa. Ini seharusnya berhasil. Akan seperti ke salon. Semoga kamu bisa menahan nafas. Masuk. Tunggu, aku berubah pikiran. Seriusan? Kamu drama banget. Tunggu, aku punya ide. Aku bisa pakai pena cat ini. Iya, itu ide yang lebih baik. Gimana menurutmu? Aku akan mencobanya. Duduk di situ. Mulai dengan warna biru. Cuma perlu dipencet. Aku akan menyisirnya di rambutmu. Ini jauh lebih mudah. Ini akan melapisi rambutmu. Sisi satunya. Kita pakai pink untuk ini. Ini akan terlihat hebat. Biarkan kering. Seharusnya cukup. Wow, ini luar biasa. Cocok banget untukmu. Kamu terlihat sangat glamor. Aku emang ahli dalam hal ini. Wah, lihat tuh. Andai rambut boneka aku terlihat seperti itu. Kelantalan. Aku udah berusaha. Tunggu, aku tahu. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Kamu hadap ke sana dulu deh. Aku akan menyisi rambutmu. Aku akan mengepangnya. Gak perlu buru-buru. Aku ingin ini sempurna. Terlihat sangat cantik ya. Sekarang tambahkan aksesori. Ini akan membuatnya menonjol. Tugasku selesai. Biar aku lihat. Ini terlihat indah. Wow, kamu tampak cantik. Gimana menurutmu? Kamu harus menunjukkannya. Wah, mereka sangat senang. Tunggu apa mereka berteman. Bagus, itu yang kita butuhkan. Oh. Tuing, tuing. Bisa berhenti gak sih? Kamu nyebelin. Aduh, kakiku. Ada apa? Aduh, itu parah. Aku nyesel. Mungkin aku bisa bantu. Coba kamu pakai suatu ini. Gimana menurutmu? Tenggak, ini masih sakit. Oh iya, aku pikir akan berhasil. Aku gak akan menyerah, oke? Gimana dengan ini? Mendingan? Tenggak, gak bisa. Wow, seleramu sulit juga ya. Oh, wow. Lihat nih. Biar aku lihat. Ini akan sempurna. Aku butuh kertas emas. Lilitkan di sekitar kakimu. Kayak gini. Aku perlu lem tembak. Oleskan lem ke kertas emas. Tutupi seluruhnya. Tunggu hingga kering. Ambil cetakan dengan hati-hati. Wah, gaya banget. Tapi masih ada pekerjaan lain. Aku punya kawat emas. Bengkokkan dan dipelintir. Kayak gini nih. Tambahkan ke sepatu bot. Rekatkan di tempatnya. Pake pembersih pipa ya. Ini akan terlihat seperti bulu. Ambil manik-manik. Kayak gini udah cukup. Keren. Coba deh. Wah, luar biasa. Ini baru sepatu bot. Gimana? Wah, terima kasih. Aku tahu kamu akan menyukainya. Bonek aku butuh sepatu. Astaga. Kok bisa gini sih? Tunggu. Kita bisa pake ini. Hmm, baunya seperti keju. Aku mulai nyesel nih. Tapi ini harus dilakukan. Aku perlu modifikasi. Buat sedikit sayatan di sini. Hilangkan bagian ini. Aku hanya perlu bagian ini. Ukuran yang ideal. Aku perlu membukanya. Kemudian balikan ke dalam. Ambil jarum dan benang. Jahit sepanjang tepinya. Aku nggak ingin jahitanya terlihat. Aku akan membalikkannya lagi. Lilitkan pita di bagian atas. Ini akan menambahkan sedikit kilauan. Kita lihat pas atau enggak ya. Selipkan ke bonekaku. Bagus. Aku tahu ini terlalu panjang. Tapi ini bagian dari rencana. Aku nggak ingin ada celah. Siapkan selembar busa perak. Pasangkan di kaki bonekaku. Tekan sedikit. Aku butuh lem tembak nih. Aku perlu lapisan yang rata. Tempelkan busa ungu ke situ. Kurasa udah siap. Bagus. Aku puas dengan hasilnya. Hasilnya lebih bagus dari dugaanku. Kamu seharusnya jalan di capwalk nih. Wah, terlihat seperti model. Bau banget. Parah. Oh iya, baunya. Aku lupa tentang itu. Abaikan aja. Aku bersenang-senang. Aduh, perutku keroncongan. Aku sangat lapar. Tunggu bentar. Aku butuh makanan. Aha, permen. Ini yang aku butuhkan. Hah? Aku mencium bawa permen. Aku akan menikmati ini. Oh yeay. Boleh aku coba nggak? Nggak, nggak boleh. Eh, ini semua milikku. Beliklah permen mau sendiri. Ih, kejam. Tunggu bentar. Wah, cacing sungguhan. Ah! Ah! Coba aku lihat. Hah? Kamu ngapain? Ini bukan sungguhan. Tapi jangan khawatir. Aku punya ide. Aku akan meletakkan cacing di sini. Aku butuh sepotong kain. Tambahkan lem di bagian atas. Tempel cacingnya ke sana. Atur dengan sempurna. Aku akan pakai pinset untuk ini. Kubuat pola dengan itu. Sekarang aku butuh lebih banyak lem. Aplikasikan di sepanjang tepi kain. Cukup. Tambahkan lebih banyak cacing. Ini akan terlihat sangat bagus. Aku selalu ingin jadi desainer mode. Aku akan tutupi gaun itu dengan cacing. Bumi akan bangga. Aku rasa sudah selesai. Wow, gaun yang cantik. Terlihat luar biasa. Menarik perhatian ya. Kamu tampak keren, sis. Aku suka. Apa itu? Cacing? Wah, engga ah. Hei, aku punya ide lebih bagus. Lihat nih. Aku butuh selembar kertas kuning. Udah waktunya menjadi artistik. Aku akan gambar kelopak bunga. Aku butuh banyak. Tambahin satu lagi. Sip, udah cukup. Sekarang aku perlu memotongnya. Cantik kan? Tapi masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Aku butuh lem tembak. Tambahkan sedikit lem di tengah. Tempelkan bunga yang lain di sana. Tempel manik-manik di tengah. Lakukan hal yang sama dengan yang lainnya. Waktunya membuat gaun. Aku akan mengubah ini. Tempelkan bunganya di situ. Satu bunga gak cukup kan? Aku akan tumpuk bunga-bunga itu. Bunga yang lebih kecil diletakkan di atas. Aku ingin menutupi gaun itu. Sekarang sentuhan akhir. Tambahkan tali pengikah. Manik-manik ini akan cocok banget. Selesai. Ini luar biasa. Wow, gak bisa dipercaya. Seperti taman. Aku puas dengan hasilnya. Membuatku terjengang. Kamu begitu beruntung. Tapi kamu pantas mendapatkannya. Biasa aja menurutku. Ada yang kurang. Ah, aku tahu. Kita bisa menggunakan foil ini. Tunggu bentar. Ini aksesori rambut yang sempurna. Kamu harus pakai bulan. Sentuhan terakhir penampilan. Ah, kamu lagi apa? Aku perlu konsentrasi. Persis seperti yang aku inginkan. Mahkota. Ini terlihat seperti sinar matahari ya. Sempurna. Kamu terlihat seperti putri. Ini yang terbaik. Wow, cantiknya. Meh, bonekaku lebih cantik. Dia keren dan bergaya. Aku rasa mereka ingin berteman. Hmm, oke. Ini seru banget. Tunggu apa pikiran kita sama? Bener banget. Yuk, tukeran. Aku akan ambil bonekamu. Wow, dia kelihatan hebat. Karyamu luar biasa. Beri kami jempol dan berlangganan untuk mendapatkan video-video hebat lainnya. Hmm, menarik. Gah, mataku. Silau banget. Maaf, aku telat. Oh, hai. Aku sadar kok kamu udah dateng. Hai. Nggak ada cahaya nih. Gelap banget. Lebih terang dong. Oh, apaan sih? Gelap. Aduh, terang. Gelap. Terang. Please deh. Astaga. Gah. Tunggu, kita di mana? Jeruk ini pasti enak. Yakin deh. Oh, wow. Lihat. Hey, Madison. Kamu harus lihat ini. Aku lagi tidur. Oke, tidur yang nyenyak deh. Oh, kertasku. Oh, ya ampun. Menyedihkan. Tapi mungkin ada hikmahnya. Langsung dikerjain aja. Lihat nih. Ratain pake jari. Jangan lupakan bagian yang berwarna kuning. Sekarang potongan lainnya dan lakukan hal yang sama. Sempurna. Saatnya diratain. Gerakan jari melingkar kayak gini supaya hasilnya rata sempurna. Sekarang ambil kertasnya. Lanjut lagi. Kali ini pake warna yang sedikit lebih gelap. Bisa ditumpang tindih juga. Yah, coba tebak. Ratain lagi. Kasih warna yang agak hangat seperti warna oranye buat setengah lingkaran lalu campur warna kuning di bawahnya. Warnanya akan menyatu kayak gini. Pakai tinta hitam untuk detailnya. Seperti burung, pepohonan, dan banyak lagi. Lihat, keren banget kan? Bahkan bisa buat perahu kecil juga. Dayung terus. Cakep banget kan? Kasih like dong kalau kamu setuju. Makasih. Hmm, senangnya. Met malem. Oke, sudah cukup. Waktu tidur sudah berakhir, Madison. Apa? Mimpiku keren banget. Tiba-tiba aku merasa sangat terinspirasi. Cuma perlu sedikit persiapan. Bagus. Tambahkan beberapa warna. Isi setiap bagian dengan warna yang berbeda. Bahkan dua atau tiga warna dalam satu bagian. Aku suka banget sama kombinasi warnanya. Ayo terus. Sejauh ini bagus kan? Dan kamu tahu harus diapain. Ratain dong. Tapi kali ini pakai cotton bud. Sabar ya, jangan buru-buru. Kerja keras ini bakal sepadan. Sudah terlihat bagus nih. Tiup dikit dan lepas selotip kertasnya. Tapi belum selesai. Lihat bagian kosongnya. Gunakan metode serupa dan tambahkan warna pink. Saatnya ngeratain. Hampir selesai. Ayo terus. Lalu lepas selotipnya. Pakai sepidol putih buat gambar bintang kecil yang berkelap-kelip. Bisa gambar bulan sabit juga. Pakai catakan buat yang satu ini. Ratain pakai jari. Sedikit warna orangnya di bagian bawah buat jadi tanahnya. Lihat langit malam ini. Lihat juga pinggirannya. Dan selesai. Selesai. Jadi kamu suka nggak? Oh iya. Wow. Karyamu luar biasa. Hmm. Warnanya cakep. Oh manisnya. Hah? Itu kucing ya? Imut banget. Oh. Geh. Silau banget nih. Aku kan lagi pakai makeup. Jadi nggak bisa lihat. Hei. Airnya tumpah tuh. Nyebelin. Ups. Ah ya ampun. Kucing itu lagi ngapain? Emang lucu sih. Dan kuas ini. Tunggu sebentar. Aku punya ide bagus. Aku suka banget kucing. Dan aku bisa gambar kucing yang lucu. Baru air doang sih. Tapi tunggu aja. Ini bakal keren banget. Penasaran kan? Bagus. Tambahkan warna di sini. Airnya akan mengencarkan warnanya. Dan memberi tekstur berbulu. Sapukan kuasnya. Bagus. Sekarang mari tambahkan tekstur lagi. Semua garis kecil ini akan membuat perbedaan besar. Agak lama sih. Tapi buat garis-garis kecil lagi di sini. Dan gunakan warna merah untuk telinganya. Udah kelihatan hasilnya nih. Kreasi yang terinspirasi dari kucing. Kamu suka kan? Wah. Semua pada suka nih. Aku bikin apa ya? Sesuatu yang unik pastinya. Pertama, gunakan serutan pensil. Semakin banyak, semakin baik. Sekarang, cotton bud. Gunakan untuk meratakan kayak gini. Gerakan cotton bud secara melingkar. Sekarang badannya. Keajaiban cotton bud. Jangan lupa ekornya. Tiup dikit. Dan gunakan pensil buat bikin ilusi bulu. Lalu bikin kumisnya. Ah, cute banget. Gimana menurutmu? Kamu suka kan? Wow, luar biasa. Mau tukeran gak? Aw. Hei, ada apa di sini? Hari yang indah. Waktunya menghadirkan ide-ide jemerlang. Wow. Bisa buat kerajinan. Eh, kenapa jam segini sih? Ah, yaudahlah. Ada apaan nih? Halo. Kamu haus gak? Aw, daun baru. Ayo tumbuh terus. Ah, ya ampun. Rusak deh. Oh, medicine. Sini, biar ku bantuin. Ini tuh cuma butuh lebih banyak sinar matahari. Luar biasa. Siniin. Tunggu. Tidak. Kok rontok sih? Astaga. Apa? Tapi kan baru aja tumbuh. Kok bisa sih? Oh, medicine. Lihat nih. Lihat kan? Wow, kupu-kupu-kupu. Hei, daun ini terlihat seperti sayap. Aku jadi terinspirasi. Gunakan daunnya untuk bikin kupu-kupu. Punya spidol putih? Gunakan untuk mewarnai daunnya. Agak lama sih. Tapi setelah selesai, gunakan warna biru untuk bikin pola. Lalu warna pink dan kuning. Warna putih bisa bikin warna-warnanya menonjol. Lalu pakai warna hitam. Lanjut terus. Kasih titik-titik kecil di sini. Jadi tambah realistis ya. Lihat semua pola yang cantik ini. Keren kan? Wah, banyak yang suka. Yeay! Lihat kupu-kupuku. Kalian gak suka? Jadi sedih deh. Terserahlah. Bikin yang lain aja. Kupu-kupu baru yang lebih baik. Dan kali ini pakai metode cat air. Ini dia warnanya. Langsung kasih warna. Efeknya jadi bagus banget ya. Apalagi kalau warnanya lebih dari satu. Bisa juga bikin gradasi warna. Cantik kan? Seperti matahari terbenam. Warnai bagian tengahnya dengan warna hitam. Lalu antenanya. Sempurna. Sekarang tambah warna emas buat outline-nya. Sayapnya jadi cakep banget. Dan tambah berkilau. Buat titik-titik kayak gini. Seru ya? Bikin garis yang bervariasi ketebalannya. Tada! Indahnya! Karya aku jadi cakep. Iya kan? Wow, makasih udah ngelike. Nih, buatmu aja. Ah, baik banget kamu. Lembutnya. Lihat. Wow, warnanya banyak ya. Hei, pakainya barengan dong. Galak amat sih. Oh, jadi gitu. Kita lihat saja nanti. Kok kelelawar bisa masuk ke sini? Rasain tuh. Oh, tidak. Sayang catnya. Maaf. Biar aku beresin. Cuma perlu diratain kayak gini. Wow, keren. Bahkan bisa pakai kartu kredit nih. Wow, lihat semua garis-garis ini. Dari bencana jadi maha karya. Kasih like-nya dong. Oh ya? Tapi aku pasti bisa bikin yang lebih oke. Pakai lebih banyak warna, ah. Semua warna pelangi. Dan dengan satu sapuan air. Terus celup kuas dengan hati-hati. Kamu udah bisa bikin pelangi. Siap. Ini dia. Luar biasa banget. Dan udah deh. Gimana menurutmu? Kamu suka kan? Menurutku sih layak untuk dibingkai. Bonekaku cantik banget. Aku mau lihat dong. Lihat aja ya. Jangan sentuh. Dia mahal. Andai aku punya boneka asli. Hah, cahaya apa tuh? Hei, lihat nih. Wow, ini gamor banget. Serahin. Aku mau ini. Lepasin. Tidak. Itu milikku. Oh, ya setidaknya aku dapat kotak. Wow, ada boneka. Boneka yang sangat kotor. Lihat dia. Dia sangat buruk rupa. Waktunya makeover. Waktunya berkreasi. Aku tahu harus apa. Lihat nih. Dia luar biasa. Hah, lihat gambarku. Itu menakjubkan. Itu menakjubkan. Aku emang seniman. Itu nyenangin. Hah? Aku punya ide. Tapi bakal jadi basah. Oh, hujan. Oh, tidak. Gambarku. Semua jadi rusak. Ini salahmu. Terima itu. Apa nih? Tegaknya kamu. Jadi gitu ya? Serangan jatang. Oh, gak bisa. Berhenti. Coba aja. Cuma segitu kemampuanmu. Aaaaaah. Oke. Damai. Lihat boneka aku. Semuanya kotor. Makeover. Rambutmu cantik banget. Oh, ada yang nelfon. Kak Mungkin. Ini Ken. Dia cekup banget sih. Silahkan. Hmm, hei. Iiim. Monster. Kok dia jahat sih? Ada masalah? Wow. Lihat jerawat-jerawat itu. Harus diobatin nih. Aku tahu harus ngapain. Buat dirimu nyaman. Ini formula kecantikan super rahasiaku. Jerawatmu akan segera hilang. Percaya deh. Cuma tinggal ditutupin gini. Gak bakal lama kok. Harusnya cukup. Sekarang kita tambahin sedikit kilauan. Ini sebenarnya glitter biru. Tapi ini bikin kulitmu bercahaya. Waktunya dilepas. Santai dan mudah ya kan? Lihat nih. Wow. Berhasil. Gak ada jerawat lagi. Kamu terlihat hebat. Kulitmu sempurna. Tunggu. Kita harus telpon Ken. Dia akan terkejut. Jangan malu. Kayaknya enggak deh. Hmm, oke. Masih banyak ikan di laut. Oh, enak rasanya. Ya, jijik. Harus bersihin telinga lebih sering nih. Astaga bonekaku. Duh, lengket semua. Gimana nih? Aku harus membersihkanmu. Gimana ya? Ini mungkin bisa. Agak geli dikit, enggak apa-apa ya. Seharusnya bisa bersih pakai ini. Kayaknya cukup. Hmm, mukamu kenapa? Harus diperbaiki. Hmm, enggak bisa pakai ini. Apalagi yang kamu punya. Ini mungkin berguna. Tapi aku butuh makeup. Wow, blush onku banyak juga. Sekarang harus dikecilin. Nah, gini. Wah, ini lucu juga. Aku akan menepuknya di wajahmu. Gimana? Wow, kamu terlihat luar biasa. Ini sempurna. Kita bisa jadi kembar. Hmm, waktunya cemilan. Udah enggak sabar mau makan. Hmm, renyah banget. Puas rasanya. Tunggu. Bau apa nih? Kamu ya? Oh, kamu bau. Enggak benar nih. Kita perlu melakukan sesuatu. Kamu perlu mandi. Aku punya ide. Kosongkan wadah serealnya. Makan aja semuanya. Yuk, kita mulai kerja. Wadahnya mau aku cat? Kita pakai cat warna biru ini. Aku akan mengubah wadah ini. Ini bakal jadi kayak lautan. Tambahkan beberapa makhluk lucu. Mulai dengan kepiting. Jangan lupakan capitnya. Yuk, kita ganti warna. Aku mau gambar ubur-ubur yang jerah. Dan beberapa ikan kecil. Enggak sabar deh. Aku mau tambahkan beberapa detail kecil. Kepitingnya tambahin wajah yang bahagia. Ini lebih baik dari yang kupikirkan. Selanjutnya aku butuh air. Jadi deh, bak mandi. Semoga kamu suka berenang bareng ikan-ikan. Masuklah. Gimana kondisi airnya? Yuk bersihin semuanya. Mandi busa emang yang terbaik. Ah, rasanya segar banget. Kamu wangi. Hmm, ada bau yang menjijikan. Aku udah mandi minggu lalu. Tunggu bentar. Ternyata kamu ya? Coba aku cek. Beb, kamu punya masalah. Apa yang akan kita lakukan? Aku tahu. Kamu perlu berendam yang lama. Isi bak dengan air. Yuk, masuk. Oh, hampir lupa. Kamu perlu gelembung. Ini bagian terbaiknya. Ada yang kurang nih. Ini bisa jadi lebih baik. Tunggu bentar ya. Aku butuh bintang. Dapat. Ambil lebih banyak lagi. Ini pasti luar biasa. Cukup. Aku punya sesuatu yang spesial untuk kamu. Acara mandimu bakal jadi glamor. Kamu pasti suka. Jadi kayak hari spa spesial. Wow, lihat tuh. Gimana kalau bikin jacuzzi? Nah, gini. Ini baru pas. Pas, sini aku gosokin badanmu. Kamu bakal jadi kayak baru. Jangan sampai ada yang kelewat ya. Ini buang ke tempat sampah aja. Wow, aku jadi cantik. Wow, lihat dirimu. Kamu kayak model. Aku perlu gaya rambut baru. Kenapa nggak ngomong? Yuk kita lihat majalah. Rambutmu emang udah ketinggalan zaman. Apa yang bener dong? Kita perlu mengubahnya. Gimana dengan ini? Ini maksudku. Tunggu apa lagi? Siap untuk penampilan barumu? Aku akan pasang ini ke toilet. Oke, masukkan kepalamu ke sana. Lalu, flush. Jangan lupa tahan nafas ya. Wow, aku nggak percaya. Kamu jadi keren banget. Bisa jadi model sampul majalah. Wow, ini cerah banget. Kita perlu mengabadikan momen ini. Pose ke kamera. Hai, Meg. Hah? Iya, kenapa? Aku nggak cocok dengan tampilan ini. Tunggu bentar. Aku perlu melihat daftar checklist. Kita udah hebat banget sejauh ini. Rambutnya perlu diubah. Hmm, coba aku pikir. Oh, aku makan tinta. Iuh, semuanya nempel di gigiku. Tunggu, aku tahu. Kita bisa pakai ini. Iya, pasti keren. Santai aja. Aku akan bersihkan ini dari gigiku. Terus, oleskan ke rambutmu. Masih ada lagi nih. Wow, ini sempurna. Kamu pasti dapat perhatian. Kamu luar biasa. Gigiku putih dan bersih. Semuanya untung. Kita bisa mencoret rambut dari daftar. Makeover ini berjalan dengan baik, kan? Wow, itu apa? Terang banget. Ah, inilah hidup. Gini terus aja. Aku suka. Gimana kabarmu? Loh, mana pakaianmu? Kamu harus pakai baju, lah. Yuk kita lihat isi lemarimu. Kosong, ya? Astaga, ini mimpi buruk. Yang bener aja. Kok bisa gini? Maaf ya. Tanggung jawab kamu. Tunggu, aku punya ide. Aku akan pakai cangkirku. Pertama, cat satu bagian dengan warna merah. Aku suka warna ini. Putar sedikit. Kita ubah warnanya. Aku akan pakai biru untuk bagian ini. Bagian terakhir warna orangnya. Tambahkan titik-titik emas. Lapisi dengan kuteks kuning. Tambahkan beberapa pola. Tapi ini belum selesai. Aku akan butuh secangkir lagi. Aku mau gambar gaun di atasnya. Untung aku pandai menggambar. Ini harus sempurna. Gambar juga lengannya. Lalu mau aku lukis. Potong bagian tengahnya. Kita selipkan. Pasangkan cangkir kedua di atasnya. Hmm, aku nggak suka. Yuk kita coba yang lain. Kalau ini gimana? Hmm, nggak pas. Wow, kamu pemilih ya. Wow, aku suka yang ini. Fiu, leganya. Aku seneng ada yang kamu suka. Wow, kamu seperti putri. Spektakuler. Aku seneng banget. Sampai di mana ya tadi? Yuk kita santai. Santai juga harus cantik kan? Oke, bagus. Kamu cium bau terbakar ga? Astaga, gawat. Kakiku gosong. Aku butuh air. Ini garurat. Ah, itu lebih baik. Betty, hati-hati dong. Hah? Apa katamu? Wow, itu ide yang bagus. Yuk kita lakukan. Lepas dulu kaos kakiku. Semua yang kubutuhkan udah ada nih. Aku akan potong bagian atas botol. Taruh boneka di dalamnya. Angkat tanganmu. Pasangkan kaos kaki ke sini. Jangan khawatir. Bersih kok. Setidaknya gitu. Sekarang kita bisa menambahkan aksesoris. Kamu perlu sedikit kilauan. Wow, ini luar biasa. Tapi masih ada lagi. Aku akan tambahkan bintang. Ada rosi bintang di gaunmu. Nggak ada yang lebih baik dari ini. Bajumu udah siap nih. Kamu perlu mememerkanya. Wow, ini. Wow. Ini gaun satu-satunya. Tamu sangat beruntung. Kita hebat. Ini nyenengin ya. Hei, lihat nih. Mereka butuh mahkota. Yap, kamu bener. Wow, mereka beda banget ya. Oh, pilihannya banyak banget. Wow, lihat itu. Oh, hei. Apa kabar? Hargaku gratis lho. Tapi aku punya selera yang mahal. Aku boneka yang tepat untukmu. Kamu sempurna. Mama, aku mau yang ini. Yang bener aja. Kamu tahu kalau itu nyakitin? Ah, yang ini, ma. Hmm, oke. Ayo beli. Oh, makasih, kak. Silahkan kembali lagi. Ayo pergi, nak. Mobil kita nunggu. Wow, ada banyak mainan. Halo. Ssst, aku lagi ngitung uang. Oh, maaf. Aku nggak berisik kok. Hmm, beli mainan apa ya? Oh, yang ini lucu. Berapa? Uangku nggak cukup. Aku kaya. Wuhu. Ehem, bisa tolong aku? Uangku cukup buat beli apa? Hah? Coba aku hitung. Kamu bercanda ya? Hei, itu uangku. Kamu tegak banget. Ini uang tabunganku. Keberuntunganku. Nabungnya udah lama, nih. Bentar, ada sesuatu di sini. Ini. Ini boneka. Dan gratis. Ini hari keberuntunganku. Yuk, ikut aku. Kita taruh di sini. Masih ada satu lagi. Dekorasi rak ini imut banget. Pasti cocok di kamar mandi. Ada tulisan motivasi, nih. Selamat datang di rumah barumu. Kamu pasti seneng di sini. Hmm, kamu pasti lapar. Selai coklat yang lezat. Buka yang lebar. Kakawat, aku ngapain sih? Ada yang tumpah di gaunmu. Maafin aku, ya. Cuma ada satu solusi. Kamu harus dibersihin. Tunggu bentar. Ada yang kurang, nih. Kita nggak punya bak mandi. Hmm, yuk kita perbaiki. Aha, uang memecahkan semua masalah. Ahem, aku butuh pengiriman ekspres. Wow, cepet banget. Bentar, bak mandi ini kelihatan aneh. Aku bingung banget. Oh, ternyata dibuka. Ah, ini baru bener. Kelihatan sempurna. Yuk, taruh di kamar mandi. Cantiknya. Ayo kita isi pake air. Ini masih kurang nyaman. Aku tahu apa yang kurang. Hati cinta yang imut. Oke, bak mandimu udah siap. Kamu pasti suka. Wow, kamu lihat ini. Kamu kelihatan kurang cantik. Ih, kotor banget. Hmm, nggak bisa ilang. Bentar. Yuk, gosok lebih keras. Kayaknya malah makin parah. Aku harus gimana dong? Aku punya ide. Sini ikut. Wow, bak mandi itu bagus. Dia kelihatan nyaman banget. Eh, bonekaku boleh numpang mandi. Hah? Enak aja. Pergi dari sini. Ih, dia pelit banget. Jangan khawatir biar aku urus. Pasti ada sesuatu yang bisa kupakai. Tunggu bentar. Aha, koin emas berkilau. Oh, wow. Makasih. Yuk, lihat kita dapet apa. Hmm, cuma ini. Kita keluarin semua yuk. Aku mau lihat satu-satu. Masa aku harus pakai ini? Mana cukup? Oh, ini apa? Kayaknya bakal berguna. Yap, aku bisa bikin sesuatu pakai ini. Kita mulai yuk. Lipat kertas ini jadi segitiga. Kita bikin lipatan. Sekarang bikin segitiga yang lebih kecil di bawah. Aku bisa ngelipat bagian bawahnya ke atas. Lakuin hal yang sama di sisi satunya. Kayak gini nih. Untung aku pernah les origami. Berguna banget. Semoga ini nggak jadi burung bangau ya. Oke, sampai mana tadi? Aku lagi ngelipat kertas. Lipat sisi-sisinya. Kita buka lagi. Oke, udah cukup ngelipatnya. Sekarang waktunya merakit. Jepit sisi-sisinya. Dan bikin bentuk bak mandi. Wow, hasilnya mulai kelihatan. Masih sisa satu sisi lagi. Kita tempel semua ya. Olesin lem aja ke sana. Jangan sampai ada yang lepas. Seharusnya cukup. Hampir selesai. Kita sisihin dulu. Ambil selembar karton panjang. Kita gulung. Pastiin rapi dan kuat. Sekarang bengkokin sedikit. Ini bakal jadi keran. Ini dia. Bak mandinya beres. Gimana menurutmu? Bagus kan? Yuk kita coba. Kayaknya disini cocok. Pasti bak ini nyaman. Airnya gimana? Ya ampun. Aku nggak sopan ya. Merem dulu deh. Oh, kamu udah selesai. Kamu bersih. Liatan cantik. Harum lagi. Kita emang hebat. Siap untuk mulai? Nona-nona. Nyalakan mesin kalian. Tiga. Dua. Tunggu sebentar. Satu. Mulai. Brrm. Brrm. Seru banget. Gawat. Dia terguling. Tegang banget. Aku nggak bisa berpaling. Garis finish sudah terlihat. Wuhu. Kamu menang. Kamu jago banget. Kami boleh ikut balapan. Hah? Nggak. Emang kamu punya mobil? Eh, enggak. Terus mau naik apa? Hmm, kita nggak bisa ikut seru-seruan. Dan sekarang cambilanku habis. Tapi aku jadi punya ide. Langsung mulai aja deh. Kita buka kotaknya. Sekarang tinggal dilipat. Aku butuh lubang besar di bagian tengah. Dan lubang lebih kecil di samping. Tinggal kita cat. Kita pakai caping cerah ini. Hasilnya pasti cantik. Kita cat kotaknya. Pastiin merata ya. Kayak gini. Sekarang tunggu kering. Pasti banyak yang harus kita kerjain nih. Potong setengah lingkaran dari karton ini. Lipat ujung-ujungnya. Ini bakal jadi rodaku. Kita taruh ke lubang samping deh. Selesaikan dekorasi mobilnya. Ini bakal jadi capnya. Kita bakal butuh lampu. Kita harus lihat gimana hasilnya. Aku udah ngecat stick S. Lolly jadi pink sih. Tinggal ditempel. Aku udah bikin kursi dari sepotong busa. Ini bakal jadi kaca depannya. Kita pergi yuk. Kita harus ikut balapan. Itu apa? Ini mobil bonekaku. Oke, kalau gitu. Ini gak bakal sulit. Mobilku pake turbo. Aku punya tongkat. Yuk, maju, maju. Wow, lihat mobilnya cepet banget. Wow, kencengnya. Eh, jangan sentuh aku. Bentar, itu apa? Kucing pintar. Kamu nemuin ini. Wow, boneka sampah. Ini impianku. Kamu emang suka ngorek sampah? Lihat, aku nemu apa. Itu kamu bilang boneka. Ini baru boneka. Wow, dia kayak seorang putri. Tapi bonekaku punya rumah. Kalau kamu? Ih, gitu aja sombong. Kamu harus lihat nih. Ada semua geji terbaru di sini. Bonekaku suka banget tinggal di sini. Ini lebih baik daripada rumah kardusmu. Jadi gitu ya. Maju sini. Oh, siapa takut? Kita mulai. Selamat datang di rumah. Hah, agak sempit di sini. Enaknya jadi kaya. Kita bisa beli barang-barang terbaik. Ini gak adil. Tuh, lihat aja pakaianmu. Semua kotor dan sobek-sobek. Andai aku bisa beliin kamu gaun bagus. Gaun ini indah banget. Kamu layak mendapatkannya. Sekarang dia malah pamer. Hmm, aku tahu harus ngapain. Aku bisa pakai sweaterku. Kamu mau ngapain? Kami pura-pura gak lihat deh. Aku punya ide bagus. Masukin bonekaku ke lengan sweater. Itu gak kayak yang kubayangin. Gimana kalau aku bungkus di sekitarmu? Enggak, itu lebih jelek. Ini percuma. Hah, bentar. Itu apa? Mungkin aku bisa pakai kantong plastik ini. Yap, ini pasti bisa. Waktunya makeover. Kita potong kantongnya jadi bentuk gaun. Lalu taruh di atas bonekaku. Ikat di bagian tengah. Cantik banget. Kamu harus ikut tampil di peragaan lu sana. Gamor banget. Ava, lihat. Hah, yang bener aja. Ini gak boleh terjadi. Ada keadaan darurat? Tepat waktu. Ini dia yang aku mau. Ini terbuat dari emas asli. Wow, cocok banget sama kamu. Kayak bintang film. Aku suka. Ehm, coba lihat ke sini. Kayaknya kamu bakal iri. Wow, cantiknya. Kita harus bikin pesta. Hah? Enggak. Kalian bukan level kami. Oke, kalau gitu. Ini susah banget. Pilih yang mana ya? Sepatu mana yang harus kamu pakai? Yang itu cocok sama sepatuku. Yang itu? Jangan. Kita butuh sepatu untukmu. Apa kamu suka kaos kakiku? Anggep aja lubang yang gak ada. Maluk banget. Semoga gak ada yang lihat. Sembunyiin dulu. Lebih baik. Tapi kita masih perlu nyariin sepatu untukmu. Kita lihat-lihat di laci ini ya. Mungkin ada sesuatu yang bisa kita pakai. Uh, laba-laba. Ah, aku tertangkap. Hacim. Aku harus lebih sering bersih-bersih. Kita mulai dari sekarang yuk. Tunggu bentar. Aku tahu. Aku udah gambar oval di spons ini. Kita potong. Lakuin hal yang sama dengan spons warna lain. Hasilnya bakal warna-warni. Kita tumpuk satu sama lain. Kayak gini nih. Tempel sepotong busa lain di sekelilingnya. Pake yuk. Wow, ukurannya pas. Kita coba jalan ya. Wah, kamu terlihat cantik. Kece dan praktis. Aku juga pengen untukku sendiri. Hei, Ava. Lihat sepatu ini. Aku bingung banget. Apa? Oh, wow. Itu jauh lebih bagus dibanding ini. Oke, coba aku dapet apa? Lihat. Pop Rocks. Aku suka. Saatnya dibuka dan dimulai. Ini dia. Makan. Masuk perutku. Wah, kayak ada kembang api di mulutku. Mau lagi. Bunyinya juga keras. Aku suka ini. Kamu dapet apa? Astaga, Pop Rocks juga. Tapi permen karet. Belum pernah makan yang ginian. Ini dia. Apa kamu bilang tadi? Masuk perutku. Ah, kenyal. Meletup-letup juga. Kayak. Hei, lihat nih. Wah, niup balon. Pintarnya. Hei, lihat nih. Wah, ledakan seru. Nah, itulah akibatnya kalau mecahin balonku. Nambah permen karet lagi, ah. Yes, Julie. Ulangin lagi. Bikin yang besar. Udah gak tahan nih. Udah kebesaran. Wah, apa yang terjadi? Joey, kemana kamu? Kamu di sana. Aku selalu aja ditinggalin. Astaga, kayaknya aku mengorbit nih. Wah, hei. Aku balik. Petualangan yang seru banget tadi. Ow. Joey, apa-apaan sih? Yeay, tantangan berikutnya. Wah, lihat kejunya. Banyak lubangnya. Pasti keju, Swiss nih. Suka banget keju. Coba aku cium dulu. Ah, iya. Keju enak dan mewah. Ketahuan dari baunya. Masuk mulutku keju lezat. Kamu bakal kukunya sampai lumat. Ya ampun, kayaknya enak bener. Aku mirip. Nah, buka punyamu. Nerds! Aku suka permen kecil ini. Kecil-kecil banget. Seru kalau kotaknya dikocok-kocok. Oke, yuk kita buka kotaknya. Terus tuang ke mulutku. Yum, yum. Hmm, manis asam dan renyah. Wah, aku punya ide bagus. Harus dituang di piring nih. Tuangin semua sampai habis. Nah, selanjutnya marshmallow. Keju juga enak. Aku suka. Wah, keren. Marshmallow berlapis nerds. Saatnya nyobain eksperimenku. Keju-keju-keju. Wah, kamu kenapa? Joey, Joey. Kemana kamu? Aw. Aku duluan lagi ya. Wah, lollipop anggur. Yuk, buka permennya. Ini dia. Wah, wadahnya bagus. Gampang dibuka. Bagus soalnya bisa disimpan buat nanti. Hmm, rasanya pasti anggur. Enak banget. Lihat punyamu. Wah, lemon rope asam. Wah, panjangnya. Kok bisa muat di bawah sini ya? Rasanya seasam apa sih? Nah, sekarang kotaknya udah hilang. Tinggal bukakan tom kecilnya. Jujur, aku tertarik banget nyobain permen ini. Cobain ya. Wah, 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 wah. Permen asamnya luar biasa. Ini keren. Lihat sinar ini. Wow. Siapa sangka kalau kelap terbaik ada di kepala aku? Joey, Joey, stop. Kamu mukulin aku pake permenmu. Sring, 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 sring. Konyol. Minimal, aku punya lollipop. Oh-oh, ada yang terjadi. Wah, astaga. Aku di kelap pikiran juga. Hei, Joey disini. Wah, jadi tau dia lagi ngapain? Oke, minggir. Giliranku nih. Kayak gini loh caranya. Wuuuuh. Wush, 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 wush. Apa, apa aku kayak gitu tadi? Astaga. Oke, saatnya pake make up. Wah, warnanya keren. Sempurna. Oke, siap nih. Ini dia. Yes, sukses besar. Aku juga sukses. Kita cantik banget. Tos. Oh, wah. Hampir aja lupa. Harus dimasukin kotak nih. Wuh. Wuh. Gak ada make up disembunyiin. Hei, ada ide bagus nih. Ku sembunyiin aja. Bagus. Pemindainya gak bakal tau. Aduh, ketangkep deh. Halo, Bu. Ada masalah. Ah, kubilang aku gak salah. Sulit dipercaya. Oh, jangan sampe kejadian deh. Hmm, mungkin ada yang bisa kulakuin. Tempel aja foam berperekat ini di ponselku. Bagus. Terus ku lepas kertasnya. Saatnya nempelin kotak eyeshadowku. Pas banget. Oke, ponselku ku masukin ke dalam kotak. Yes, aman kan? Hmm, apa yang nempel di casing ini? Ini biar megang ponselnya lebih mudah. Oh, oke lah. Silahkan duduk. Ceritanya kocak. Oke, aku harus pergi. Nanti ku telpon lagi. Jorok. Layar ponselku kotor. Wajahku juga berantakan. Cukup. Harus dibetulin nih. Iyuh, jorok. Aman, lanjut terus. Oke, dimana ya? Mestinya di sekitar sini sih. Dapat. Aku butuh daun ini. Pinter banget aku nyimpen tanaman makeup ini. Bikinnya juga gak susah kok. Ambil pot dan masukin foam tanaman. Lalu tambahin atasnya dan tutup sama plastik. Bagus. Gitu aja. Untuk bagian dasarnya, cukup taruh bedak pada ring plastik. Harus nutupin semuanya. Bagus. Lalu, aku butuh daun dan lem tembak. Tambahin lem ke belakang daun. Nah, tempelin spons makeup-nya. Bagus. Saatnya nanem bunga palsu ini. Masukin lubang dan beres. Nah, aku sekarang bisa pake simpanan makeup daruratku. Tinggal betulin yang rusak karena ponsel. Jauh lebih baik. Hah, bu guru datang. Tunggu. Ada apa di belakang tuh? Ah, aku cuma ngecek tanaman kok. Oke, aku senang melihatnya. Bencana makeup dihindari. Hmm, apa bu guru lihat? Lagi menghadap papan tulis sih. Kesempatan nih. Hati-hati. Jangan sampai bu guru sadar. Tunggu dulu. Kamu pikir kamu cerdik ya? Saatnya mengakhiri semua ini. Halo? Iya, ini ibu. Kamu tahu aturannya. Oke, ini lipstickku. Tak ada yang bisa lolos dari ibu. Padahal lipsticknya masih baru. Hei, pensil itu ngasih aku ide keren. Yap, yang ini pasti berhasil. Pertama, aku harus melepas penghapus ini. Terus pasang sedotan di ujung pensil. Potong kelebihannya. Nah, aku butuh sedikit lipstick. Panasin di atas sendok biar leleh. Setelah mencair, tuang ke dalam cetakan sedotan. Hati-hati, jangan sampai tumpah. Beres. Udah kering, jadi lepasin sedotannya. Berhasil, aku punya penghapus lipstick nih. Hah, ada apa lagi di belakang? Rosie, apa itu makeup? Bukan bu, cuma pensil. Oke, ibu senang mendengarnya. Coba, yang ini taruh mana ya? Di sana. Bagus, semua udah rapi. Hei, psst, lihat nih. Wah, banyaknya makeupmu. Rapi lagi. Mengesankan. Tunggu, lihat nih. Aduh, kemana semuanya? Ibu si, tapa jangan makeupmu. Kamu tahu aturannya itu dilarang. Hei. Senyum dong. Lihat Riku. Pertama, ambil palet makeup, lalu cotton bud. Pilih satu warna dan mulai gosok. Pakai satu cotton bud buat tiap warna. Pastikan makeupnya memang nempel. Terus masukin ke wadahnya. Tara, sepalet penuh makeup di cotton bud. Nah, sekarang aku bisa pake makeup darurat. Dan seluruh warna pelangi siap pake. Wah, aku suka banget paduan warnanya. Makasih ya. Dia bilang kepada pria itu, dia butuh pendamping ke pesta dansa. Wah, buku ini bikin bosan. Ayahnya. Astaga, guru kita tertidur. Aku gak mau kapur itu. Yes, bu guru bener-bener tidur. Kesempatan buat betulin makeup. Cuma tachap sedikit. Uh, dia ketangkap basah. Hah, kok mendadak ada raksasa di belakangku? Oh, hehehe, hai. Berikan makeup itu. Uh, bikin senewon aja. Susah juga kalau dia sitam makeupmu. Tapi lihat, aku ada rahasia. Betul, minumanku ada bedaknya. Ambil gelas minuman kosong dan balik. Oles lem di atasnya. Bagus, terus pilihan bedaku. Taruh di atas lem dan tunggu sampai kering. Tara, makeup tersembunyi di bawah gelasku. Tutupnya juga kupasang biar sempurna. Tapi belum selesai. Apalah artinya bedak tanpa kuas. Potong sedotan di tepinya dan selipin kuasnya. Lalu tambah sedotan lagi buatnya marin. Siap deh buat dimasukin tutupnya. Wah, luar biasa. Kuas langsung keluar kapan saja aku butuh. Saatnya nuntasin tachapku. Tunggu. Ada apa di belakang sana? Lebih baik ku cek aja. Hmm, kalau minum sih gak masalah. Yes, ku rasa jiwa artistiku jadi hidup. Fiu, susah juga. Aku butuh bersantai. Eh, sulit amat. Tapi jauh lebih baik. Eh, apa ini? Aduh, kayaknya lipsticku. Pasti kehapus. Nyebelin. Psst, hey, disini. Psst, psst. Hah, bunyi apaan tuh? Semua lipsticku hilang. Oh, cuma itu. Biar ku atasin. Ini dia. Ambil wadah cat kosong. Isi dengan gel bening kayak vaseline. Dan warna yang aku suka. Terus aduk rata. Kalau udah rata, beres deh. Jangan lupa pakai kuas ini. Colek dikit dan oles di bibirku. Cuma gitu aja udah jadi lipstick berwarna. Wah, hebat. Dan setelah kering, tinggal dikelupas. Ya kan? Bibirmu masih berwarna. Warna bibir itu akan bertahan sepanjang hari. Gak usah khawatir kehapus lagi. Kamu emang jenius. Makasih. Nah, kembali ke lukisanku. Hei, bro. Berhenti. Kamu harus diperiksa. Gak boleh. Kamu tahu aturannya. Dilarang bawa makanan dan minuman. Baiklah, terserah. Tolong jangan bergerak untuk diperiksa. Baiklah, kamu boleh masuk. Wah, kelop ini seru ya. Sekarang waktunya makan camilan. Hmm, permen mahkota ini enak banget. Wah, masa sih? Autsch. Baguslah cara ini berhasil. Aku sisakan ini untuk nanti. Oke, siapa berikutnya? Rentangkan lengan. Ya ampun, dia meriksa semua orang. Bagaimana dengan permen-permen kita? Kita harus menyembunyikannya. Hei, giliranmu, bro. Kamu bercanda. Terang-terangan bawa coklat begitu. Oke, tunggu sebentar. Lihat sulap keren ini. Tadaa, coklatnya hilang. Sekarang udah pindah ke sana. Wah, gimana caranya tuh, bro? Tapi sini, serahin dulu. Selamat malam. Kenapa kamu kasih coklatku sih? Ya, tapi nih, lihat. Itu tadi untuk mengecoh. Karena punyaku masih ada nih. Hmm, coklat ini enak parah sih. Berhenti. Apa itu? Ini bola disco cadangan. Ah, oke. Masuklah. Eh, kamu ngapain lagi bawa bola disco? Oh, ini bukan bola disco. Lihat nih. Pertama, aku ambil semangka ukuran kecil. Semprot pakai pewarna perak yang emang aman dimakan. Ngernai terus sampai berkilau. Lalu saatnya aluminium foil kotak-kotak. Tempelkan semuanya di bola ini. Semuanya harus ketutup nih. Dan jadi deh, inilah hasilnya. Ada yang mau semangka? Wah, seger banget. Harus tetap seger kalau mau berpesta sepanjang malam. Tunggu sebentar. Apa itu? Ini bola disco cadangan. Aku tukang reparasi. Kalau kamu tukang reparasinya, lalu? Ah. Ini kelapa yang aneh. Hai, aku mau masuk ke klub. Hei, dilarang bawa makanan atau minuman. Oh, aku nggak bawa apa-apa. Permen karetmu. Itu termasuk. Muntahkan. Boleh aku masuk sekarang? Berhenti. Aku periksa dulu ya. Terserahlah. Kamu beneran mencurigakan deh. Oh, rambutmu. Kawat, 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 kawat. Hmm, masih mencurigakan? Tunggu di situ. Kali ini apapun yang kamu sembunyikan, pasti ketemu. Baiklah, pemeriksaan selesai. Kamu boleh masuk sekarang. Akhirnya. Wuh, kelap ini keren. Tentu aja aku bawa camilan rahasia. Permen empuk. Ini gampang dicetak. Kutaruh aja di atas kuku palsu. Setelah terbentuk, aku pakai deh kukunya. Dengan begitu, aku punya kuku permen. Sepotong permen di setiap kuku. Dan jempolku juga. Kukunya udah jadi. Dan aku siap ke klub. Sekarang waktunya makan camilan. Apa dia baru aja makan kukunya? Apa? Jijik banget. Pergi ajalah dari sini. Tunggu. Sebentar. Aku harus pakai make up. Oke. Sekarang aku siap. Hmm. Biar kulihat. Wow. Ya ampun. Aku terlambat. Oh. Kamu bawa make up. Boleh kupinjam please. Aku berantakan nih. Eh. Enggak. Maaf. Aku gak bisa pinjemin. Ini percakapan yang aneh deh. Kenapa kamu tega banget sih? Pinjem dong. Seriusan deh. Aku kan cuma pinjem bentar. Apa? Kenapa gak bisa? Kayaknya make upmu ini. Oh. Aku paham. Gadis itu baru aja menjilat make up. Masuklah. Menjijikan. Kamu nyembunyi permen di tempat make up. Keren parah. Yap. Ini cara gampang nyelundupin camilan. Enak. Ini enak banget. Festa jadi lebih asik ya kan? Hei. Dilarang bawa makanan. Pergi. Kembalilah kalau itu sudah habis. Oke. Biar ku periksa apakah ada yang kamu sembunyikan. Oh. Dia gak boleh liat permenku. Hei. Kalungnya. Aku dapet ide nih. Ya. Kayaknya ini akan berhasil. Jadi deh. Aku punya perhiasan buat dipamerin. Hmm. Coba aku lihat dulu. Kamu aman. Masuklah. Aku berhasil masuk. Sekarang cepat makan. Dia baru aja makan kalungnya. Kamu lihat itu kan? Hei. Boleh kami minta perhiasanmu? Tentu. Silahkan. Makasih. Ini beneran enak. Oh. Ganteng banget. Tunggu. Dilarang bawa makanan dan minuman. Aku harus memeriksamu sebelum masuk. Hei. Apa ini? Oke. Kamu boleh masuk. Berikutnya. Dia bakal ngambil permenku nih. Tunggu. Berdekar berjanggut. Itu solusinya. Aku butuh janggut palsu. Dan tentu saja lem tembak. Aku akan menggambar garis seperti senyuman. Lalu tambahkan sepotong kain. Kayak kantong kan? Pas banget untuk menyimpan permen. Ideku keren juga kan? Pake janggut. Sembunyikan permen. Waktunya ke klub. Sebentar. Astaga. Pendekar berjanggut. Masuklah. Oke. Aku berhasil masuk ke klub. Hei. Janggut yang keren. Pastinya. Ini juga bisa nyembunyiin permen. Ya ampun. Keren banget. Boleh aku minta? Tentu. Kenapa enggak? Hei. Bro. Jangan kasih permen ke pacarku. Oh. Maaf. Kamu mau? Wah. Makasih bro. Yuh. Untung ada permen ini. Antrenya di sini. Berhenti. Serahkan makanan dan minumanmu. Biar kulihat isi tasmu juga. Gawat. Dia memeriksa makanan. Gimana nih? Hei. Jepit rambutnya memberiku ide. Ini pasti berhasil. Ini dia. Permen hati di jepitan rambutku. Oke. Giliranmu. Hmm. Coba aku lihat. Kamu aman. Masuklah. Aku sudah di dalam. Saatnya makan camilan. Hei sis. Ini buat kamu. Makasih. Kamu baik banget. Kamu lihat? Barang ini jelas dilarang. Palet makeup ini? Ya aku injak-injak aja. Dilarang bawa makeup. Ah. Ada yang datang. Dia kok kayak orang penting. Minta tanda tangan dong. Lokasi tampak aman. Tak terdeteksi ancaman. Astaga. Dia keren banget. Luar biasa. Ada apa? Ancaman terdeteksi. Bentar, bentar. Tahan. Ini gak kayak yang kamu lihat. Ancaman telah dinetralisir. Akhirnya. Eh. Masa harus ngelangkahin orang ini? Mana dia? Aku mau tanda tangannya. Makasih udah datang. Kamu semua penggemar terbaikku. Cium jauh buat kamu semua. Ah. Apa? Aduh. Lipstikku. Aku benci bibir tanpa lipstick. Untung ada rencana rahasia. Kulepas aja bagian atas mikrofonnya. Ini dia lipstickku. Nah. Tinggal dipakai deh. Bagus. Segitu cukuplah. Saatnya pentas lagi. Bener-bener lagu favorit nih. Kenapa lampunya? Apa ada ancaman? Hei. Apaan tuh? Siapa itu? Hei. Siap untuk pertunjukanku? Yeaaah. Astaga. Aku suka firing guitars. Luar biasa. Aku suka banget kerjaan ini. Cihuy. Ngejam sama gitaris favoritku. Perhatiannya udah teralihkan. Yes. Saatnya melipir nih. Eh. Kemana dia? Astaga. Berhasil. Gampang banget. Sekarang keluarin alat kriasku. Saatnya touch up nih. Dan ini saatnya tampil. kadang kerjaan ini bikin bosen. Ah. Ada yang dateng. Coba lihat. Tahu aturannya? Dilarang bawa make up. Apa? Aku? Mana mungkin aku bawa make up? Yah. Aku gak percaya begitu aja. Tasku. Oh. Oke. Geledah aja. Coba kulihat. Ntar dulu. Kamu pikir kamu ini siapa? Serahin semua. Sekarang juga. Oke. Maksudmu ini? Ini buku harianku. Ini ponselku. Dan ini? Ini? Make up yang mau kamu bawa masuk. Oke. Sorry. Akan kusing kirin. Sial. Masa aku ketahuan? Ntar dulu. Buku harian. Itu solusinya. Mulai dengan memotong satu bagian di tengah halaman. Bagus. Gitu aja. Segi empat yang manis. Lalu keluarin semua halamannya. Terus aku butuh kain yang cantik. Kain berkilau ini pas banget deh. Nah. Aku bisa mulai naruh make up di dalamnya. Beres. Saatnya ditutup. Setelah di dalam. Keluarin make up yang kusembunyiin. Tacap dikit. Dan kembali ngedance. Hmm. Kenapa antreannya panjang gini? Tidak. Ada larangannya. Dilarang bawa make up. Tapi aku bawa make up nih. Glitter ini. Aku harus ngelakuin sesuatu. Tunggu. Simpen aja dalam gaungku. Tunggu. Tunggu. Iya juga. Dress model gini mana bisa. Aku butuh solusi lain. Hai. Aku bawa tiket. Aku juga lihat. Tapi apa kamu nyembunyiin make up? Hmm. Coba aku lihat. Oke. Kayaknya aman. Kamu boleh masuk deh. Musik di klub ini luar biasa. Ada yang lihat ga nih? Saatnya tacap. Kelupas aja sepatuku. Lalu buka tutup haknya. Tara. Ini saatnya glitter. Taruh dikit di pipi. Bagus banget. Glitter emas emang top. Aku suka. Glitter untuk semuanya. Kok dia lama amat sih? Hei. Sorry. Telat nih. Wajahmu kenapa tuh? Kututupin aja lah. Please deh. Gak bakalan berhasil. Yuk masuk aja dan senang-senang. Halo. Ini tiket kami. Makasih. Oh. Wah. Kayaknya kalian boleh masuk. Hei. Klubnya keren ya. Jangan sedih dong. Aku ngerti kok. Lihat bikinanku sebelum kesini. Taruh make up ini ke dalam mangkuk. Terus ambil hand sanitizer dan semprot. Setelah cukup, aduk semuanya. Sampai rata dan halus aja. Artinya udah siap. Saatnya pake kuas. Buat ngewarnain kukuku. Mirip banget sama cat kuku. Sebenarnya aku suka warna ini. Oke, kamu siap? Coba kugosok kukuku di kelopak matamu. Wah, warnanya pas buat kamu. Yuk ngedance. Make up-nya aku selipin aja di dalam sini. Hai, aku siap masuk. Ini tiketku. Tahan dulu. Tolong angkat tangan. Ah, oke lah. Lihat semua make up itu. Udah kuduga. Ada peraturan ketat soal make up. Oke, aku paham. Aku segera kembali. Aduh, harusnya tadi lebih hati-hati. Oke, biar ku tempel alat rias ini di lenganku. Terus balut lenganku dengan perban. Kenapa gak sekalian aja? Dikiranya dia bisa cegah aku bawa make up. Dia pasti gak nyangka. Oke, kayaknya penampilanku udah oke. Halo, ini tiketku. Makasih, kamu bisa masuk. Yes, aku berhasil masuk. Hei, apa-apaan? Lihat-lihat dong kalau jalan. Oke, apa ada yang ngawasin aku? Gak ada. Saatnya dandan. Oke, saatnya menikmati malamku. Sepanjang apa antreannya? Aduh, gak ada waktu buat nyelesain make upku. Oke, berikutnya. Kamu oke. Masuk deh. Berikutnya. Oh, tidak. Apa-apaan ini? Biar aku beri sedikit pelajaran. Ups, bukan ini. Salah. Maksudku ini. Aw, boneka beruang lucu. Apa? Ah, sial. Bukan boneka ini. Ini, ini yang mau aku tunjukin. Dilarang bawa make up. Tapi mata sebelahku belum kelar. Harus gimana nih? Tunggu dulu. Aku segera balik. Hai, aku siap masuk nih. Yah, itu sih tergantung aku. Coba aku periksa kamu lebih teliti. Ampun, dia ngeliatinnya begitu banget. Hmm, kayaknya oke. Masuklah. Yes, akhirnya aku bisa masuk. Dia terkecoh. Oke, saatnya melepas antingku. Dan nyelesain mata yang belum beres ini. Yuh, kalau gini kan lebih baik. Saatnya menikmati malamku. Tahan dulu. Ada masalah. Wah, permen. Belum pernah ada yang nyelundupin permen dariku. Uh, malu-maluin. Jelana pendeku. Mama bakalan marah nih. Aku pergi dulu. Kayaknya semua aman. Wah, gak bisa. Hai, cowok. Geser dong. Jangan di jalan. Oh, kamu keren. Mulutmu gak gak tuh. Makasih, manis. Dia cantik banget. Aku harus masuk nih. Mau kemana kau? Udah penuh. Apa? Tadinya kan aku boleh masuk. Lagunya bagus. Tapi joget bikin lapar. Untung ada camilan. Pakai balon buat nyelundupin cemilan ke baju. Lalu tuang coklat putih cair di atasnya. Penuhi bagian atas balon dan tunggu coklat mengeras. Lalu tuang coklat susu di atasnya. Sekali lagi penuhi atas balon. Dan biarin mengeras. Setelah beres, balikin balon dan letusin. Jadi deh coklat lezat. Asal jangan pake warna putih. Ide keren kan? Aduh, harus diumpet ini. Hei, inget aku. Eh, hai. Dia ngapain sih? Aku kan mau ngemilk. Sayang, mau ambilin aku minum? Uh, nyaris aja. Akhirnya, enak banget. Sulit berhenti makan nih. Aku balik. Kok kamu kelihatan agak lain ya? Makasih minumnya. Apa dia? Semoga gak ada yang aneh-aneh. Ntar dulu. Ngadep sana. Tasmu harus dicek. Apa emang perlu? Aku yang nanya. Hmm, ya, ya, ya. Udah kuduga. Bisa dijelasin? Eh, ini bukan tasku. Hai, jangan macem-macem. Kamu bawa makanan. Enggak, gak bawa. Apa itu? Apa ya? Aku kok bingung. Ini sebenernya apaan sih? Kok gak bisa dibuka? Berhasil. Oke, kayaknya semua aman. Kamu boleh masuk. Ada yang aneh. Kamu mau apa? Wah, ada banyak pilihan. Beli keripik kentang aja lah. Lah, mana uangku? Bakalan epic nih. Eh, bener juga. Aku bokeh. Bro, kamu aneh. Hei, lihat aku punya apa. Tunggu bentar. Ini kantong keripik asli. Makasih. Rasanya enak kan? Yap, yuk joget. Aku mau masuk. Dilarang bawa permen. Oke, pegangin ya. Payah deh. Hai. Yang bener, aku udah bilang dilarang bawa permen. Ah, terserah. Nih, pegang. Kamu puas? Kok aku jadi punya permen kapas? Sekali lagi, permen dilarang masuk. Ini kan bukan punya aku. Aduh, harus kuapau nih. Jangan tanya aku. Gak adil banget. Hmm, aku ada ide. Bulu ini lembut. Aku boleh masuk? Oke, masuk deh. Makasih. Akhirnya bisa masuk juga. Punya permen kapas lagi. Hmm, lezat. Dan modis. Kayak makan awan aja. Yum. Wah, ini harus difoto nih. Hah? Hei, shh. Bro, coba lihat nih. Apa? Jadi bukan bulu. Aku marah banget. Pinter banget ya. Ngerasa pintar ya. Bawa sini. Apa? Ini. Aku gak bodoh. Hmm, kok kenyal tenggorokanku jadi gatel. Kamu gak apa-apa. Ini sih bukan permen kapas. Ups. Nih, kayak baru lagi. Semoga malammu indah. Jorok. Gak ada makanan yang lolos dariku. Gak ada orang. Lihat gerakan ini. Uh, jahin dulu. Hai. Bentar. Coba aku cek dulu. Hmm. Apaan tuh? Kosongin sakumu. Miku? Seriusan? Enggak. Soda boleh. Makanan enggak. Tuh, baca sana. Oke deh. Ikut aturan. Aku tahu, Ma. Aku segera pulang. Wah, soda. Hei, ketinggalan nih. Hmm, jadi ada ide. Kayaknya aku tutup bisa makan mie. Ambil gelas soda kosong. Dan gelas mie kamu. Taruh wadah mie dalam gelas soda. Terus taruh garpu ditutupnya. Joget dulu. Hah, aku enggak joget kok. Sekarang boleh masuk. Cuma soda. Oke, sip. Masuk aja. Sulit dipercaya itu berhasil. Makan mie lezat dulu, ah. Senangnya. Ini bau mie ya? Hah, apa tuh? Makanan dilarang. Masa sih? Stop. Megang apa kamu? Oh, ini kan cuma permen. Enggak boleh. Enggak masalah. Gimana sekarang? Lihat uang ini. Uang yang banyak. Semua buat kamu. Buat aku. Enggak. Kamu payah. Bagus, dia pergi. Eh, ada pesan. Pegangnya dia bilang begitu. Nah, ini kesempatan. Stop. Oh, tidak. Kan, aku cuma nyaris banget. Aku bisa gini seharian loh. Ah, percuma deh. Eh, tunggu. Aku ada akal. Kamu lagi? Kan udah aku bilang tadi. Ini buat kamu. Aku? Wah, makasih. Oke, masuklah. Berhasil. Cerdikan. Barmen. Aku suka kerjaan ini. Hai, sis. Kalungmu bagus. Iya, ini kalung istimewa. Nah, lihat nih. Ini lezat loh. Wah, boleh nyobain. Ambil aja. Lezat. Wah, banyak banget permennya. Kok lama banget? Gak boleh bawa makanan. Hah. Dia galak. Jangan sampai ketahuan. Hmm, topik keren. Aku ada ide. Tenang, pelan-pelan. Tukerin dulu topiknya. Apa tuh? Mungkin perasaanku aja. Yuh. Nah, ayo mulai. Taruh permen di tepi topi. Sip. Terus tuker topinya. Seriusan, apaan sih? Aku harus lebih sering pake topi ini. Stop. Gak bawa makanan, kan? Oke, lanjut. Ntar dulu. Kamu boleh masuk. Aku jago banget joget. Saatnya ngemil. Ini gerakan andalanku nih. Kemana dia? Hah, hai. Hai. Aku berhasil menarik perhatian. Ayolah. Aku cerdik banget. Hih. Dapet. Ah, emang enak. Hei, kamu ngapain? Aku joget sama dia. Minggir. Hmm, ya deh. Wah, apa yang terjadi nih? Astaga, kayaknya kita bakal dapetan tangan. Wuh, burger. Lihat ini. Rasain. Pas tasaran. Giliran kamu. Aku jelas bisa ngelakuin itu. Hah, kamu lihat gak? Aku juga bisa, kan? Hei, lihat ini deh. Astaga, mie ramen emas. Mendingan aku makan aja deh. Hmm, wangi banget. Dan kelihatan kaya. Wah, oke. Aku mau lihat aku dapet apa. Uh, cuma mie ramen kering. Ngebosenin banget. Hei, semua. Gimana kalau aku tambahin permata ke ramenku? Uh, ramen ini jadi lebih bagus. Kalau taburan daun emas juga gimana? Aku bakal taburin di atas permata tadi. Permata besar ini cakep banget. Hah, sebaiknya aku hias ramenku juga. Siapa yang butuh permata kalau kamu punya permen, ya kan? Kalau begitu, aku masukin yang ini juga. Warnanya bagus. Dan di atasnya marshmallow. Oke, apa airnya udah panas? Au! Udah. Sekarang tuang dan mulai bikin ramen. Sumpit siap digunakan. Dan waktunya makan. Ayo cicipi dan cari tahu rasanya. Oke, aku coba dulu ya. Au! Aduh, aduh, aduh. Gigiku. Aku gak bisa makan ini. Wah, lihat. Semangkanya gede banget. Wow, aku juga dapet semangka. Ini empuk dan seru. Aku suka. Wah, sekali lagi ah. Seru banget. Kamu lihat gak? Keren kan? Waktunya makan semangka. Hmm, bijinya banyak banget. Eh, biji lagi. Makan semangka tuh jadi susah banget karena ada bijinya. Tapi ya, buah ini emang seger dan manis. Sekarang buang biji-bijinya. Ah, hati-hati dong. Aku masih di sini. Udahan. Eh, kayaknya. Ambil ini. Aku butuh yang lebih enak. Makasih. Ini jauh lebih baik. Hmm, gami. Wah, bisa ditarik panjang banget nih. Ah, robek deh. Hah, dia punya apaan di sana? Punya aku. Huh, kita dapet apa lagi nih? Intik dikit ah. Huh, kuenya can. Ih, aku gak sabar. Oh, wow. Lembut banget. Wah, aku mau kue juga. Ah, yes, yes, yes. Aku dapet kue juga. Ayo dong, sendok. Sebentar. Kamu gak cocok buat ini. Tunggu bentar ya. Enak banget kuenya. Oh, hei. Hmm, dia pergi. Jadi dia pasti gak mau kue itu. Aku ambil dikit ah. Dia pasti gak akan marah. Mungkin dikit lagi. Ini ukuran sendok buat kueku. Hah? Apa? Habis? Ya ampun. Dia nyuri dan makan kueku. Kok dia tega sih? Ini gak adil. Hmm, kayaknya aku punya ide bagus. Aku punya sepotong busa lalu kubentuk jadi segitiga. Sekarang tambahin cat di atas busanya. Sampai cukup buat bisa nutupin busanya. Oke, waktunya ratain frosting palsu. Pastiin semua busanya udah ketutup. Sekarang kasih taburan untuk dekorasi. Itu dia. Cakep banget. Aku harus bikin lebih bagus lagi. Waktunya tambahin garis-garis di pinggirnya. Biar kuenya kelihatan punya lapisan. Bagus banget. Dia pasti bakal kapok. Hmm, kue ini wangi banget. Oh, boleh aku minta, please? Ini, eh, gimana ya? Boleh aja sih. Yes, ini bakalan enak banget. Aku suka kue ini. Apa-apaan? Apaan sih ini? Ini bukan kue. Kuenya palsu dan empuk. Hey, squishy. Jauh lebih bagus daripada kue beneran. Waktunya buat tantangan berikutnya. Wow, pop it. Udah lama banget aku pengen ini. Seru banget mainin ini. Aku suka. Kita lihat aku dapet apa. Hah? Apa ini? Permen gamider? Ah, ngecewain banget sih. Tapi rasanya pasti lumayan enak. Hah? Wah, gummy bear-nya nambah banyak sekarang. Kita coba lagi. Yes, berhasil. Aku mau gummy bear lagi. Gummy bear-nya terus nambah. Ini berubah jadi gunung gummy bear. Hey, lihat ini deh. Hah? Oh, iya. Itu keren juga sih. Hmm, dia punya pop it. Aku punya ide bagus. Oke, aku butuh gummy bear yang meleleh dan pop it. Sekarang aku tuangin gummy-nya ke pop it. Aku udah pisahin berdasarkan warna. Jadi hasilnya bakalan cantik. Oke, sekarang tambahin stick ke permennya. Terus biarin kering. Ini dia. Aku bikin lollipop gummy. Aku nggak sabar mau nyobain. Hmm, ini enak banget. Aku bakal coba gigit permenku. Ini elastis dan kenyal banget. Wow, ini keren ya. Beneran camilan enak nih. Buka dalam hitungan ketiga ya. Wow, lihat es krim ini. Ya ampun, aku dapet pasir cetak. Aku bakal pake stick ini buat nyatuin semuanya. Oke, aku tambahin satu bola lagi. Udah, waktunya keluarin ini dari gelas. Keluar sempurna. Hmm, aku nggak sabar makan es krim ini. Sekarang waktunya beraksi. Wow, cepet banget hancurnya. Ya ampun, itu keren banget. Ah, es krimku udah mencair. Sekarang cair semua. Ish. Kok aku jadi sial gini sih? Mungkin aku bisa nyobain dikit. Wah, oke. Ayo minum dulu. Hmm, yap. Ini enak. Sesuai dugaan. Gunting batu kertas. Ah, sial. Aku kalah. Yes, ini dia. Aku mau ngintip dulu. Ah, ular. Pergi sana. Ya ampun. Lari, lari. Hah? Nggak gerak. Tunggu deh. Itu bukan ular beneran. Syukur deh kalau gitu. Coba buka punya kamu. Siap. Oke, aku buka ya. Hah? Bikin kaget aja. Tapi, coba aku perhatiin lagi. Hmm, yap. Ini ular gami. Enak juga. Wow, kelihatannya lumayan enak. Astaga, sebenarnya aku ngiri juga sih. Itu dia. Aku bakal makan ujung ular ini. Hei, apa-apaan sih? Ini ularku. Ambil camilan gamimu sendiri nih. Ow! Ah! Ow! Sakit banget. Oh, punggungku. Ini semua salah kamu. Untungnya aku masih punya gamih. Butuh sedikit touch up nih. Blush on bakal bikin tambah cantik. Eh, mana kuasnya? Yup, pake itu juga bisa. Dia gak bakal sadar rambutnya kupotong. Aku tempel ke pensel ini buat gagang. Ini dia, kuas make up buatan sendiri. Hei, kamu udah siap? Hmm, mendingan cuci tangan dulu. Aku suka aroma sabun ini. Sial, licin banget. Dapet. Apa? Kenapa lagi sih? Ayo dong, sabun. Kamu harus diam di tempatnya. Jangan jatuh dan kepleset lagi. Ya ampun. Kok bisa kayak gini sih? Oke, pasti ada yang bisa kulakuin. Oh, wadahnya. Jelas. Masuk sana. Ini rumah baru kamu. Astaga. Hei, apa-apaan? Sabunnya jadi lembek dan corok. Iuh, aku benci sabun kayak gini. Corok? Aku gak mau pake ah. Biarin deh. Aku ambil yang baru aja. Tapi kalau aku taruh di wadah lagi, bentuknya akan jijik juga. Mikir dong, Jennifer. Mikir. Oh, aku ada ide nih. Waktunya mengeluarkan lem panas serbaguna persegi panjang dengan celah ke arah wastafel. Dan aku harus tambah sedikit garis berlekuk juga. Kayak gitu. Sempurna. Sekarang waktunya cuci tangan. Sabun baru emang yang terbaik. Sekarang sabunnya bisa diem di sini. Berhasil. Airnya netes. Sekarang sabunnya gak akan jadi lembek atau jatuh ke wastafel. Masalah selesai. Hebat. Bedak baru ini bagus juga. Sekarang giliran pensil alis. Aku harus isi alisku sedikit. Wah, alisnya gak sama. Aku bisa benerin. Apa? Makin parah aja. Sekarang aku harus benerin yang ini biar sama. Ashley, kenapa lama banget sih? Alisku, kacau banget. Hah? Apa? Kok bisa kayak gitu? Gak lucu tau. Aku harus ulangin dari awal. Gak apa-apa. Sini aku bantuin. Sini mana pensilnya? Rahasianya adalah pakai pinset ini. Sini aku tunjukin. Ambil pensil alis dan warnai ujung pinsetnya. Oke, sekarang ambil pinsetnya. Terus pakai buat ngegambar bentuk alismu. Hah, wow! Berhasil! Yup, ini bikin bagian atas sama bawahnya rata. Sekarang selesaikan bentuknya terus ratain. Ini bener-bener brilliant. Wow, hasilnya keren banget. Makasih udah selamatin make upku. Sama-sama. Oh, kita bakalan telat nih. Yeay, waktunya mandi busa. Ini bakalan bikin rileks deh. Tabletnya udah aku bawa. Jadi aku siap berendam. Waktunya nonton video. Aku butuh minuman juga. Ini salah satu channel favoritku. Oh, minumannya habis. Aku taruh sini aja deh. Oke, sekarang bisa tuang fantanya lagi. Ah, tabletku! Di mana tabletku? Aku harus selamatin dia. Ah, mandi busa yang seger banget. Aku gak sabar nonton video. Hmm, tapi ini bisa bahaya buat tabletku. Pasti ada yang bisa kulakuin. Hei, gantungan baju! Itu dia solusinya. Aku gantung ini di sini dan ambil plastik ziplock. Di sini aman banget. Dan anti air tentunya. Sekarang ini bisa dijepit di hangarnya. Hebat! Ini mirip-mirip bioskop pribadi lah. Dengan busa dan sedotan mewah tentunya. Sekarang waktunya nonton video. Uh, semuanya basah kuyuk. Aku berantakan banget. Lihat rambutku dan make upku. Wow, hujannya bener-bener deras. Untungnya aku gak lupa bawa payung. Oh, gak adil. Astaga, kamu kenapa? Cuaca buruk ngerusak semuanya. Iya sih. Rambut kamu butuh bantuan tuh. Hei, tunggu dulu. Kayaknya aku punya ide bagus. Lihat, pengering tangan. Taruh kepalamu di sana. Ini pasti berhasil. Percaya deh. Bagus, iya kayak gitu. Biarin rambut kamu kering. Astaga, ini beneran bisa ngeringin rambut. Ya kan, aku bilang juga apa. Aku merasa mendingan sekarang. Bagus, gak ada orang. Aku butuh ini. Hei, aku di sini. Pas banget. Majuin bibirmu. Jangan gerak ya. Sip, gimana tampilanku? Cantik. Rasanya lebih pede. Aturan bodoh. Kita gak butuh aturan kayak gini. Perhatian anak-anak. Ini nanti ada di ujian. Aku benci matematika. Hmm, bu guru lagi sibuk tuh. Ini kesempatanku. Mana ya? Matematika itu seru ya. Mana sih? Dapat. Ashley? Oh-oh. Hai. Ngapain kamu? Saya gak ngapa-ngapain. Hmm, ibu awasin loh. Yuh, nyaris. Aku harus cepat. Gak, bukan itu. Aha, gak ada yang curiga. Ashley? Taruh tanganmu di meja. Baiklah, senang. Jangan macem-macem lagi. Wah, dia pemarah banget. Tapi dia gak komentar tentang kakiku. Untung aku ikut yoga. Hampir nyampe. Sulit juga. Aduh. Lagi, Ashley? Terusin. Oke. Nyaris. Setidaknya aku punya make-up. Bentar. Tempat pensil ini ngasih aku ide. Ini bisa berhasil. Ambil tutup dan pensilnya. Olesin lem di ujung pensil kecil. Lalu pasang pensil di tutupnya. Ulangi dengan semua pensil. Lakuin sampai tutup penuh. Terus taruh make-upmu di wadah. Pilih make-up yang penting aja. Lalu pasang tutupnya. Jadilah wadah make-up tersembunyi. Gak bakal ada yang tau. Eh, itu make-up. Eh, itu make-up ya? Yang kubutuhin ada di sini semua. Pas banget buat acap cepat. Cukup cerdikan? Aku suka ide itu. Aku beli eyeshadow imut pas belanja. Aku jadi ngiri. Mau lihat? Ini dia yang terbaik nih. Aku suka warnanya. Jadi pengen nih. Kamu boleh pake kok. Makasih. Eh, halo pak. Nak, kalian terlambat masuk. Make-up dilarang. Ada masalah, nak? Gak, gak kok. Apa itu di belakang punggungmu? Cuma tanganku. Hmm, ada yang gak beres. Lihat. Nggak, gak ada apa-apa kok. Bawa sini. Oke, make-upku. Ashley, lepasin. Tapi ini punya aku. Hah, ini kelihatan konyol. Kamu, masuklah sana. Maaf. Lepasin, Ashley. Bagus, mengalihkan perhatian. Dasar bandel. Agar palet eyeshadowmu aman, pake cara ini. Lubangin buku pake gunting. Pastiin bentuknya pas sama paletmu. Lalu pasang blok eyeshadow disitu. Kayak gini. Kasih hiasan biar sesuai gayamu. Dan buat nyamarin make-up. Nah, kamu siap masuk kelas. Berhenti disitu. Coba muter. Tanpa make-up. Bagus. Masuklah. Bagus. Eh, oke. Hei. Kamu gak apa-apa. Aku oke. Wah. Aku tahu. Aku butuh kuas. Dan aku bisa pake make-up. Siapa sangka buku sekolah bisa berguna gitu. Kamu keren. Mau baca bukuku? Ujianku udah selesai, bu. Beneran. Anda bakal terkesan. Coba lihat. Oke. Bagus. Tenang. Makasih. Apa itu di wajahmu? Apa? Saya gak tahu maksud ibu. Itu make-up ya? Bukan. Saya pergi ya. Tunggu dulu. Muter. Saya gak bawa make-up. Aneh. Yaudah sana. Aku ngerasa keren. Wow. Dia kok keren banget. Ini tampilan alamiku. Andai mereka tahu rahasiaku. Saatnya kilas balik. Dia sibuk. Untung ini udah terpikir dari tadi. Ambil penghapus dan potong sudutnya dengan gunting. Kita cuma butuh potongan kecil. Lalu olesin lem di cotton bud. Tekan penghapus di cotton bud. Lalu olesin maskara ke penghapus. Penuhin seluruh penghapus. Cukup. Ini dia. Olesin penghapus di kelopak mataku. Terus mata yang sebelah. Sip. Oke. Bagus. Aku layak dapet A untuk ini. Hmm. Aku duduk mana ya? Meja itu kayaknya bagus. Enggak. Jangan duduk di sana. Harus cepat nih. Minggir. Geser kutub buku. Itu mejaku. Aku udah disini duluan. Cari tempat duduk lain aja. Yang bener aja. Oke. Ayo. Siapa yang menang? Hmm. Serang aku. Kamu bakal tumbang. Batu, kertas, gunting. Ayo. Eh, oke. Aku menang. Sorry, pecundang. Ashley emang paling nyebelin. Mau nangis ya? Ini meja ideal. Pas di samping map. Ambil map dan potong tutup belakangnya. Olesin map dengan lem. Pastiin dioles sepanjang map. Balikin map ke samping. Dan tempel map yang udah dipotong. Ulang dengan beberapa map lagi. Lalu tempel separoh map lain di ujungnya. Ini ide hebat. Persediaan makeup rahasiaku. Semua yang kuperlukan ada disini. Cuma butuh sedikit kreativitas. Aku harus duduk disini. Aku harus cantik di kelas. Dan aku udah cantik. Astaga. Kok bisa? Ngiri ya? Astaga. Itu? Make up ya? Mana kecamat aku? Eh. Ah, aku nyari ballpoint ini. Kukira tadi. Lupakan. Aku suka eye shadow ini. Imut banget. Aku ngantuk banget. Lebih baik aku siap-siap. Hei. Kirain kamu hantu. Enggak lucu. Kamu. Pucat banget. Biarin. Aku capek banget. Coba aku bantu dia. Pasti ada sesuatu yang bisa dia pake. Aha. Ini bisa berguna. Hei. Lihat dia. Hei. Bangun. Apa lagi? Coba pake ini. Lem. Wah. Baik banget. Tuang aja. Tuang aja. Oke. Oke. Tapi aku tau ini lem. Hah? Apaan nih? Ini make up. Kok ajaib banget? Pakai ini nih. Pakai itu. Biar gak kelihatan pucat. Oke. Tapi aku bingung banget. Ambil botol lem kosong. Bersihin dan lepas tutupnya. Ambil foundation favoritmu. Dan tuang ke dalam botol lem. Setelah beres. Pasang tutupnya. Persediaan foundation darurat. Ah. Aku paham. Makasih. Gak masalah. Jauh lebih baik. Gimana tampilanku? Cantik. Ini dia. Apa bagian favoritmu dari perubahan penampilan ini? Beritahu kami di bawah ini ya. Ingat untuk share video ini dengan temanmu. Subscribe channel kami untuk lebih banyak video hebat seperti ini.